Di paru akhir sampai Indonesia pagi kami punya berita dari Israel yang kembali menyerang wilayah kamp pengungsi di Gaza Tengah, Palestina. Akibatnya 10 orang tewas dan 20 orang lainnya luka-luka. Serangan Israel di tenda-tenda pengungsi Nusirat Der Al-Malah, Gaza, mengewaskan 10 orang. Serangan itu juga mengakibatkan 20 orang luka-luka. Binasa dan korban yang terluka dibawa ke rumah sakit martir Al-Aqsa. Serangan ini terjadi ketika pasukan Israel mengintensifkan operasi di Gaza Utara. Sementara itu saudara serangan udara Israel juga kembali menghantam Lebanon dan kali ini menewaskan ada 60 orang. Serangan udara Israel meningkat pada Senin waktu setempat. Dan yang terbaru saudara, serangan ini menyasar wilayah lembah Beka, Lebanon. Selain itu, serangan juga menewaskan sejumlah orang di kota Sal Al-Aq, Provinsi Baalbek. Selain korban tewas yang telah ditemukan, diperkirakan masih ada korban yang terjebak di runtuhan bangunan.